Hasil survei Pilkada Jakarta 2024, elektabilitas Pramono Rano naik, Ridwan Kamil Wanti-Wanti tim suksesnya agar jangan lengah. Memasuki masa kampanye yang sudah dimulai sejak 25 September 2024, hasil survei elektabilitas PDI Pilkada Jakarta 2024 mulai ada perubahan. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil, RK, Suswono, Rido, hampir menyalip pasangan Pramono Anung Rano Karno. Ketika menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil lantas mengingatkan ketua tim pemenangan pasangan Rido, Ahmad Riza Patria. Agar tidak lengah dan terus menggencarkan sosialisasi, ex-gubernur Jawa Barat tersebut dari awal sudah mewanti-wanti bahwa Pilkada Jakarta ini akan sangat ketata. Pasalnya, peta politik pada Pilkada Jakarta 2024 ini masih dinamis. Hal tersebut tercermin dari masih fluktuatifnya hasil jajah pendapat yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Diketahui, pada survei terbaru yang diterbitkan Pol Tracking Indonesia pada Jumat, 27 September 2024, elektabilitas pasangan Rido menempati urutan teratas dengan 48,9 persen. Kemudian, posisi kedua ditempati oleh Pramono Anung Rano Karno dengan 22,1 persen dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abioto 4,1 persen. Angka ini turun dibandingkan hasil survei lembaga survei Indonesia, LSI. Yang diterbitkan di awal September 2024 lalu. Saat itu LSI menyebut, elektabilitas pasangan Rido berada di angka 51,8 persen, Pramono Anung Rano Karno 28,4 persen, dan Dharma Pongrekun dengan 3,4 persen. Melihat hasil jajah pendapat dua lembaga survei ini, elektabilitas pasangan Rido cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, mantan wali kota Bandung itu mengaku sudah punya gambaran terkait peta persaingan setiap paslon di Pilkada Jakarta 2024. Sehingga, Ridwan Kamil akan memaksimalkan waktu kampanye kurang lebih dua bulan lagi ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.